Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kita lihat dong, dia tuker-tuker nomor handphone sama Delia, mau nganterin pulang. Dan kamu tuh ada ngomong loh, kalau kamu single kamu mau apa, aku nggak, pokoknya nggak make sense deh kata-kata kamu sama tindakan kamu. Itu benar apa nggak, Mbak Ayu, kalau Delia yang gunanya? Ya bukan, dia yang gunanya. Kamu lagi lihat dengan orang yang tidak. Tadi aku mau tanya kamu, dan maksud kamu apa gitu loh, sama tante-tante itu kamu tunggu dua jam, dua jam dia tuker cincin ya kamu? Kamu lihat kan tadi kan kamu nggak sepertulan dan emangnya udah pergi. Enggak, itu bukan mama kandung kamu. Mama kandung kamu aku tahu siapa. Dan orangnya mana? Tidak, dengok, dengok, dengok. Gimana Mbak Ayu? Mungkin Mbak Ayu bisa bantu. Kalau dari pertanyaan-pernyataan kita tadi, kalau hasil dari ini, semuanya aman, ya? Amanan. Maksudnya jujur. Jujur, nggak ada grafik yang tak akan melonjak saja. Mbak Ayu nggak lagi bantuin dia kan? Enggak, ini ada berkini. Tapi enggak lah Mbak, dari komunikasi juga. Iya, gimana? Kamu tadi juga lihat kan grafiknya, nggak ada pergolongan yang sangat-sangat menunjukkan. Semuanya hampir rata. Terus kalau kita lihat ekspresi wajahnya Yosi juga, kita ngerasa menunggu. Udah nggak usah yang ngerasa orang bersalah gitu deh. Lita tenang dulu, kalau mungkin gini, dari grafiknya kan juga terbang. Juga stabil nih, tidak ada masalah apapun. Mungkin kita juga mau dengar dari omongannya langsung dari omongan Yosi. Yosi mengingatkan perasaan sama Lita itu seperti apa. Iya, ini ketempatan kamu. Kita juga ke tim ujian Cina ini seperti apa. Itu mungkin komunikasi juga akan tahu. Dari sini mau mengungkapin apa. Kayaknya ada rasa yang terpendam gitu. Kayak susah untuk mengungkapkan gitu. Klarifikasi sesuatu, ya silahkan. Mau ngaku kamu selinggu kali? Kita juga harus sabar. Kasih... Kasih kesempatan. Aku tuh jalanin satu setengah tahun sama kamu. Sebelumnya... Aku serius sama kamu. Masalah aku... Sama... Perempuan yang tadi... Itu memang memakan lu aku. Kamu gak usah bohong deh. Tentu kamu mau makan lu. Tentu kamu. Tentu kamu. Tentu kamu. Tentu kamu. Biar Yosi selesai bicara dulu. Jadi dulu... Aku dititipin sama temenmu. Tinggal gitu aja. Baru aku ketemu tadi. Baru aku ketemu tadi. Kan kenapa dia gak pernah ngomong gak? Dulu kan bukan salahku dong. Ya udah. Kamu belum pernah hancur. Ya jujur sama kita kalo... Kamu... Punya hidup kandung yang... Aku juga cerita sama mama tadi. Oh, oke. Aku udah serius. Aku udah tunjukkan foto kamu ke mama. Kalau aku memang mau serius sama kamu. Yos kalau mau tau kenapa kamu gak mau cerita dulu ke Lita sebelum ketemu. Ya, susah aku ceritain juga. Mama dulu punya masa lalu yang kelam. Aku gak bisa cerita. Oke, masa lalu yang kelam Yosi mungkin kita gak perlu tau lagi ya. Iya. Tapi yang pasti sekarang yang pasti diselesaikan hubungan Pak Yosi dengan Lita. Yosi sendiri gimana? Dengan Lita gimana, Yos? Iya, saya serius sama Lita. Dia serius deh sama kamu. Mungkin juga Yosi... Usah akan bisa terbuka sama Lita. Biar Lita juga tau. Kalau misalnya apapun yang terjadi sama Yosi, bagaimana pun. Dia tadi kan paksakan kamu depan komunikasi kamu. Harus lebih terbuka. Jadi apalagi kamu mau menjalankan umumannya yang jauh lebih serius. Jadi kamu harus bisa terbuka sama Lita. Jadi biar Lita juga gak salah paham sama kamu. Aku mau nambahin ya. Yos, maaf ya kalau saya salah ya. Kalau aku lihat di date, date. Yosi ini orang yang... Perasaannya halus. Ya orangnya friendly. Sama orang lain itu inginnya menyenangkan orang lain. Ya orang-orang dengan ciri seperti Yosi... Itu orang-orang yang punya kebutuhan untuk rasa aman. Rasa nyaman. Stabilitas. Jadi dia kayaknya gak mau nyakitin orang lain. Termasuk juga gak mau nyakitin Lita. Jadi kalau ada hal-hal yang dia rasa gak setuju. Atau ada hal yang mau ditutupi dipendam sendiri. Betul. Jadi gak mau diceritain ke orang lain. Jadi Yosi ini perasaannya halus. Lita yang... Betul. Lita yang harus lebih sabar. Jangan terlalu pus. Harus banyak kasih kepercayaan. Kalau dia ngomong sama aku Mba Yu. Aku gak tau sampai sekarang. Kalau dia ngomong itu mama kandungnya. Aku gak tau itu mama kandungnya. Ya udah sekarang kan lagi... Ya kita sambil tunggu kan. Kita tunggu aja gimana. Lalu apa? Tonton! 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 Kamu di apa? Kita dari tim. Tonton! 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 Dulu ketika saya remaja, mungkin saya salah pergaulan atau apa sehingga saya mungkin waktu itu sudah mengandung Yosi dan saya belum siap gitu. Jadi terpaksalah Yosi saya titipkan sama temen baik saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sini. Saya sayang banget sama dia, cuma saat itu saya belum sanggup untuk bisa membesarkan Yosi. Aku, bila aku ingat saat itu, kau pergi tinggalkan diriku. Maafin aku, Tante aku gak tau Yosi tuh gak pernah cerita sama aku kalau dia terpisah sama mama kandungnya. Jadi aku juga bukan salah aku dong, Tante aku lihat dia berubah. Tante maklum, Tante maklum. Mungkin Yosi juga mau menceritakan hal ini mungkin akhir juga ya. Jadi mungkin dia tahan sampai pada saatnya. Ya ya mungkin kita pahamlah apa yang unek-unek atau apapun yang ada di dalam hatinya Yosi ini untuk mengungkapkan tuh kayaknya berat sekali karena ya seperti ini keadaannya. Mungkin hal itu juga sangat menyedihkan buat dia ya, jadi mungkin dipendam sendiri. Tante juga kalau melihat kayak gini kasihan juga. Tapi itu juga kesalahan Tante. Kesalahan Tante yang dulu, dan Tante sekarang pengen hapusnya. Jadi dengan adanya Tante, Tante berharap kamu bisa mengungkap Yosi dan sebetulnya dia juga anak baik. Menganggung-nganggungnya. Tante terima kasih sudah sharing cerita ini Tante. Ya udah. Mohon maaf, mungkin Yosi ada yang mengungkapkan lagi sama Lita. Soalnya katanya nih Tante mereka berdua kan ingin menjalankan hal yang lebih serius lagi ke depannya. Mungkin Lita ada Yosi yang berhasil ngomong atau apa. Ngomong sesuatu setelah tahun ini. Aku gak bisa, aku masih kayak kaget gitu loh Kak, ngerima kayak kenyataan yang kayak gini gitu. Dan aku kan baru tau banget gitu kalau Tante mama kandungnya. Dan aku merasa bener-bener jadi cewek yang jahat banget karena aku udah bener-bener culiga sama mamanya sendiri. Ya udah, ya udah. Mungkin nanti Lita sama Tante sama Yosi bisa ngobrol bareng lah. Iya bisa ngomong lebih lanjut lagi. Mungkin kan kita kan sudah membantu Lita untuk mengungkapkan ya ujian ini lah seperti gini. Mungkin kita juga sebagai tim ujian cinta, mohon maaf kalau ada salah-salah atau apapun terhadap Tante atau Yosi. Dan Lita juga mungkin Lita bisa ngobrol langsung aja nanti sama Yosi. Iya semoga hasil akhir penghubungan ini bisa diomongin lebih dewasa lagi. Dan kalian Lita juga lebih ngerti ya. Mungkin Lita bisa dirukis samping-sampingnya sama ibunya. Mungkin lebih enak kan, kayaknya lebih akrab gitu. Aku minta maaf aku udah bener-bener gak tau. Gak apa-apa. Maafin aku Tante aku bener-bener gak tau kalau mama nyalain kamu. Semua ini perlu keterbukaan. Ya itulah saatnya. Mungkin saat ini Yosi baru bisa terbuka sama kamu. Nama ku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Nama ku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.